Dan, usia 10, warga Kampung Ciurih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, diduga menjadi korban malapraktik saat menjalani perawatan di Puskesmas Sindangbarang. Berdasarkan informasi yang diketahui, kejadian tersebut berawal ketika dan mengalami demam tinggi dan dibawa ke Puskesmas oleh orang tuanya pada Minggu 21 April 2024 lalu. Namun setelah 5 jam usai menjalani perawatan, pihak Puskesmas Sindangbarang menyatakan anak pasangan dari Syarifah Lawati, 43, dan Deni, 40. Meninggal dunia, Syarifah Lawati, 43, ibu dan menjelaskan, anaknya tersebut mengalami sakit demam dan dibawa mantri setempat dan disarankan untuk dibawa ke Puskesmas, karena kondisinya sudah membaik lanjut dia. Ia dan sang suami pun meminta anaknya untuk bawa pulang dan dirawat di rumah. Namun sebelum pulang seorang perawat memberikan antibiotik, ia mengatakan, saat anaknya mengalami kejang seorang perawatan datang tanpa memberikan penjelasan, langsung melakukan penyunkan kedua kali, kejangnya langsung berhenti. Dirinya mengaku, dirinya tidak mendapatkan penjelasan dari pihak Puskesmas terkait obat suntikan ketiga yang dimasukkan ke dalam tubuh anaknya. Dia mengatakan, pihaknya kecewa dengan pihak Puskesmas Sindangbarang dan telah melaporkan dugaan tindak malpraktik tersebut. Kemapol Res Cianjur sejak minggu, 4 Mei 2024, lalu, sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Kabupaten Cianjur Yusman Faisal menuturkan. Penanganan yang dilakukan pihak Puskesmas Sindangbarang sudah sesuai dengan SOP. Ini bisa dijelaskan, Bu, awal mulanya seperti apa sih, Bu, yang terjadi di sana ini? Pertama, masuk ke Puskesmas ya, itu keluhan saya itu hanya ngigo aja. Anak di bawah ke Puskesmas, sampai Puskesmas langsung diinpus, terus udah diinpus, udah masuk. Seperapat botol itu ya, air inpusan, anak itu alhamdulillah normal. Udah ga ngidung, apa, makan, mau minum biasa, mau berawal normal aja gitu. Udah seperapat inpusan masuk itu, saya kan bilang ke perawatan, boleh ga ini anak ini di bawah pulang? Katanya boleh, katanya gitu. Terus nanya lagi, ada ga yang harus dimasukin, misalnya vitamin apa gitu? Ya nanti mau bilang dokter dulu, katanya, karena hari ini katanya dokternya libur gitu. Nggak lama kemudian, datang itu yang perawat perempuan itu, nyuntik, lewatin pusan. Udah beres disuntik, saya tanya, suntikan apa itu, Bu? Katanya antibiotik, oh yaudah. Beres disuntik itu, anak bilang, mamah kok panas, ga enak, badan ujang, ga enak gitu. Mau pulang, mamah, langsung muntah anak itu. Udah bilang panas, ga enak badan itu. Anak muntah, habis muntah mungkin ada tau 15 menit lah, langsung kejang anak itu. Kejang, udah kejang lah gitu. Datang dokter, akhirnya disuntik, lewatin pusan lagi sama perawatnya, suruhan dokter. Ditanya, dok, itu suntikan apa? Katanya penenang. Anak lagi kejang, itu kan langsung diem ya. Langsung diem, langsung koma. Ditanya udah ga inget apa-apa itu anak itu. Disuntik kedua kalinya itu. Udah diem begitu, ga lama kemudian, disuntik lagi. Sama perawat lagi, disuntik lagi. Pusan, langsung biru. Biru, ga lama kemudian, bilang, meninggal. Kata dokternya itu. Itu berapa lama sih, Bu, dirawat di rumah sakit ini? Masuk, masuk jam 5. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. M simplemente ada di rumah sakit ini? るu, ga lama kemudian? Ya, buah, ya!!! inim실� ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.